Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast tapi kayaknya podcast ini untuk topiknya gitu ya, gak lumayan penting gitu tapi saya bikin aja lah gitu ya untuk podcast kali ini dan intinya di podcast kali ini saya ingin membahas gitu ya apakah online shop gitu ya atau mungkin offline shop itu lebih mahal atau lebih murah pokoknya mana yang lebih murah dan yang mana yang lebih mahal gitu ya untuk game gitu, kalau kalian misalnya mau beli game on Nintendo Switch, Xbox atau mungkin PS4 atau mungkin PC juga gitu ya karena PC juga ada gitu yang beberapa yang versi fisik ya dan kalau kalian tahu juga untuk online shop ini banyak gitu ya untuk apa ya, untuk platformnya gitu ya platformnya ada Tokopedia, Bukalapak dan ya banyak banget gitu ya ya sekarang di Indonesia makin hari makin dipromosiin gitu ya untuk toko-toko kayak gitu dan jujur sih kalau menurut saya ya dibandingkan dengan toko offline gitu ya harga online itu jauh lebih murah gitu ya dulu saya beli MHW ya pas pertama muncul gitu ya MHW Iceborne itu saya beli offline gitu ya di toko di BEC gitu ya di Bandung gitu ya itu harganya sekitar 850-an gitu ya dan itu jujur menurut saya mahal gitu ya untuk 850-an tapi yaudahlah gitu karena udah datang ke situ juga jadi kagok gitu kalau misalnya gak beli kan nah saat saya cek gitu ya di online ternyata harganya cuma 700 ribu gitu 700 ribu dengan Master Edition jadi Master Edition ini dengan edisi atau mungkin edisi yang sama yang saya beli dengan toko offline gitu dan tapi ini tergantung juga sih ya tergantung dari mungkin selera kalian ya kalau saya jujur untuk offline itu kalau misalnya buru-buru banget gitu ya pengen main game misalnya game yang baru rilis tapi saya hampir gak pernah sekarang untuk beli game day one gitu jadi saya sabar gitu ya nunggu sampai harganya turun dan saya beli di toko online ya dan jujur menurut saya sih toko online ini sangat membantu gitu jadi kalian gak harus nanya-nanya gitu kalau misalnya ke toko offline kan nanya tuh kan kayak misalnya di toko A gitu ini harga gamenya berapa gitu kan oh ternyata 700 ribu nah coba ditanya di toko B toko B 965 gitu nah naganya kan jauh gitu kan bedanya kan nah toko C gitu berapa toko C 690 kan bedanya dikit gitu dan kalian ribet gitu kalau nanya kayak gitu lama gitu kan nanyanya dan kalian juga mungkin gak tau juga gitu ya toko mana nih yang paling murah gitu kalau kalian gak catet gitu jadi untuk toko online ini jujur sangat membantu banget sih ya kalau kalian memang yang hobi untuk bermain game gitu atau mungkin hobi kalau kalian memang suka beli game gitu main game nah dan enaknya gitu ya toko online ini banyak pilihannya pak banyak pilihannya kalau misalnya kalian bisa melihat juga gitu ya pilihannya dari toko mana aja apakah dari toko yang power badge kalau di Tokopedia atau toko yang ofisial mungkin atau toko yang ya kalian bisa cek juga gitu ya apakah terpercaya atau enggak gitu dan yang enaknya sih ya dari toko online ini kalian bisa sort dari yang termurah gitu jadi kalian bisa cari toko mana yang paling murah gitu untuk harganya gitu nah sedangkan toko offline ini susah gitu ya apalagi kalau toko offline ini biasanya gak pernah ngasih diskon gitu misalnya contohnya game Monster Hunter saat pertama rilis itu harganya Rp800 misalnya yang Master Edition nah udah setahun rilis itu harganya masih Rp800 gitu padahal kalau kalian cari ke toko online itu biasanya harganya udah pada turun bahkan mungkin ada yang jual second juga gitu dan kalau yang second bisa dibilang harganya jauh gitu ya dibanding toko offline karena toko offline pun ada kan yang jual second gitu dan harga baru sama secondnya tuh gak beda jauh amat gitu kalau misalnya waktu itu saya kayak misalnya waktu itu saya pernah lihat gitu kan ada anak-anak gitu ya mungkin anak SMP gitu mau beli Spiderman gitu kan Spiderman yang versi baru gitu yang versi barunya berapa? Rp450 gitu yang versi secondnya berapa? Rp400 dan ya menurut saya gak jauh-jauh amat gitu kalau kalian cari di toko offline mungkin bisa ada yang lebih murah gitu bisa Rp250 atau Rp300 gitu dan itu bisa hemat uang banget sih kalau menurut saya dan ya kalau toko online kan kalian bisa cari aja gitu kalian bisa bookmark dan kalian bisa refresh setiap saat gitu apakah ada yang dagangan baru atau enggak gitu jujur saya enak banget sih kalau saya kan untuk main game itu kan kadang-kadang dibataskan untuk budgetnya gitu karena ya ada kebutuhan lain juga gitu kayak misalnya beli upgrade untuk YouTube gitu kan dan sebagainya gitu dan kalau misalnya nih ya kalau misalnya beli game day one gitu ya saya hampir gak pernah karena jujur saya kapok gitu ya kalau beli game day one contohnya kayak beli Red Dead itu kalau gak salah saya beli Rp950 ribu gitu ya sejuta karena banyak juga yang bilang game-nya bagus dan ya overrated gitu dan ternyata pas saya mainin boring pak bener ya setidaknya menurut saya ya saya gak suka sama game kayak gitu kayak cuman ngikutin marker kayak cuman ngikutin ya disuruh lu kesini lu kesini bosen gitu saya lebih suka main game yang bebas gitu kayak Metal Gear Solid 5 gitu ya Metal Gear Solid The Phantom Pain atau Breath of the Wild gitu Zelda Breath of the Wild saya tipe ya suka main game kayak gitu nah setelah beberapa bulan itu harganya jatuh jadi sekitar Rp500 ribuan atau Rp400 ribuan setelah setahun berikutnya gitu dan itu cuman setahun udah harganya udah segitu gitu dan kalau kalian tau juga Personal 5 Royal pas pertama rilis itu kalau gak PO ya sekitar Rp1,2 ya untuk harganya karena masuknya juga datangnya telat juga gitu untuk Personal 5 Royal dan saya beli second harganya cuman Rp600 ribu gitu udah dapet steelbooknya juga dan waktu itu saya beli Zelda ya saat sekalian saya beli Nintendo Switch juga itu Zelda saya beli Rp800 ribu ya dan sekarang pas saya lihat gitu ya untuk yang baru gitu ya dengan region yang sama USA itu harganya cuman Rp700 ribu gitu ya Rp100 ribu lumayan gitu kalau kalian cari yang second ya mungkin Rp500 ribuan gitu dan ya kalian bisa menghemat sekitar Rp200 ribu gitu dan menurut saya sih jujur lebih enak toko online gitu karena banyak juga pilihannya lebih gampang juga nyarinya kalian gak harus tanya satu-satu dan kalau misalnya kalian misalnya gak beli yaudah gitu kalau misalnya di toko offline kan kalau misalnya gak beli asal gak enak gitu kalau saya ya saya jadi gak enak gitu kalau di toko online yaudah gitu kan gak jadi masalah dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya ini hanya pendapat saya aja atau mungkin hanya opini saya aja kalau misalnya kalian lebih suka ke toko offline silahkan aja gitu untuk dapetin gamenya secara fisik secara langsung gitu ya secara feelnya gitu kalian cari feelnya silahkan kalian beli ke toko offline aja atau mungkin kalau kalian memang budget budget gaming gitu ya kayak saya ya saya saranin kalian beli offline aja dengan tunggu sekitar setahun gitu walaupun di toko offline ini kadang-kadang gak ada diskon tapi saat harganya Rp800 misalnya awal release itu setelah setahun kemudian itu harganya tetap segitu dan ya judul itu menurut saya sih terlalu mahal sih juga pernah waktu itu beli toko offline Uncharted yang Lost Legacy itu atau mungkin Uncharted 4 yang saya pernah nanyain harganya Rp500.000 padahal di toko online udah sekitar Rp250.000 gitu dan kalian bisa menghemat sekitar ya beberapa persen gitu ya untuk budget yang kalian punya dan kalian bisa beli untuk game lain gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan ya terima kasih yang sudah menengahkan dan ya sampai jumpa di podcast selanjutnya selamat menikmati